Hai, selamat datang di Akalogy, channel yang akan membahas persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Di video kali ini kita akan membahas soal UTS Kalpulus 1 tahun 2022. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu sebelum kita belajar bareng di video kali ini. Yuk kita langsung saja saksikan pembahasan di video kali ini. Oke, kita masuk soal yang pertama ya. Di sini kita punya soal cerita. Nah ini aplikasi dari turunan. Dua sisi paralel dari suatu persegi panjang diperpanjang dengan laju 2 cm per detik ya ini maksudnya. Sementara dua sisi lainnya diperpendek sedemikian rupa sehingga bentuknya tetap merupakan persegi dengan luas konstan A sama dengan 50 cm persegi. Nah untuk kepertanyaan yang pertama adalah berapa laju keliling P ketika panjang salah satu sisinya sekarang adalah 10 cm. Nah di sini kita memiliki persegi ya persegi panjang. Nah jadi ini kalau kita set-set ya ini adalah persegi panjang kita persegi panjang P. Nah ini kan dia memiliki panjang sisi ya ini DX sama DY. Nah yang kita punya di sini luasnya itu adalah A sama dengan X kali Y berarti ini sama dengan 50 nih nilainya. Nah kan ditanya perubahan atau laju keliling terhadap dengan salah satu sisinya itu adalah 10. Nah berarti yang ditanya di sini adalah DK per DT. Ya laju perubahan itu terhadap waktu yang ada di sini. Dengan yang di sini diketahuinya itu adalah kita sebut saja DX per DT nih sama dengan 2 gitu ya. 2 cm per detik ya maksudnya seperti itu. Oke? Nah sekarang kita coba lihat nih yang dimau di sini kan nyari perubahan keliling. Berarti kita bisa mulai dari rumus keliling itu sendiri yaitu 2 kali panjang tambah lebar. Nah tapi paling mudah kita membuat ini menjadi persamaan dalam satu variabel nih untuk rumus kelilingnya. Nah gimana kita bisa merubah ini menjadi persamaan dalam satu variabel? Nah caranya itu kita bisa menggunakan persamaan yang luas tadi diketahui. Jadi dari sini kita bikin aja salah satunya diganti. Biasanya kita bikin dalam X ya persamaannya. Jadi paling gampang itu kita ganti aja nih Y sama dengan 5X. Sehingga nanti kita substitusi jadinya 2 kali X tambah 50 per X. Nah kita punya persamaan seperti ini. Kita mau cari DT DK per DT yang kita mau cari. Ini X mengandung variabel T. Jadi ketika kita substitusi Kita turunin maksudnya. Ini turunan X kan 1 ya. Tambah Turunan dari 50X 50 per X Kalau kita taruh di luar itu kan sama aja 50 dikali X pangkat min 1. Yang berarti kalau kita turunkan Nah jadi kalau ini kita anggap Y gitu ya. Maka Y aksennya itu adalah Min 1 50 X pangkat min 2 alias min 50 per X kuadrat. Jadi langsung aja kita tulis nih Min 50 X kuadrat. Nah karena ini kita mau turunkan yang terhadap variabel T. Sedangkan disininya baru X Kita kalikan dengan DX per DT. Ini salah satu bagian dari turunan rantai ya. Sebetulnya karena X nya disini juga memiliki Laju terhadap perubahan waktu gitu kan. Nah jadi kita udah punya nih bentuk seperti ini. Nah tadi di soal diketahui DX per DT nya sama dengan 2 cm per detik gitu ya. Jadi ini kita bisa ganti Menjadi 2 dikali 1 min 50 per X kuadrat Dikali 2 nih gitu. Nah kan dia bilang Berapa sih laju perubahannya Ketika panjang salah satu sisinya itu 10. Oh yaudah berarti kita tinggal substitusnya aja. Kalau X nya 10 Berapa sih nilainya gitu kan. Nah udah deh kita ganti. Berarti nanti dapetnya 2 Atau 2 kali 2 langsung aja yang 4 ya. 4 dikali 1 min 50 per 100 nih gitu. Berarti kan kita coret ya. Ini 2 berarti 1 per 2 Berarti 1 min setengah sama dengan setengah Berarti 4 dikali setengah sama dengan 2. Gini ya per S ya per second. Gitu aja. Ya jadi untuk yang nomor pertama Yang bagian koin A gitu ya. Berapa laju perubahannya itu adalah 2 cm per detik yang ada di sini. Gitu. Oke kita lanjut ke bagian yang B. Sekarang dia nanya nih. Berapa sih panjang sisi-sisinya sekarang Ketika keliling P nya ini berhenti berkurang. Nah yang dimaksud berhenti berkurang Berarti ini tidak lain dengan yang Ada hubungan yang sama yang kita cari tadi. Yaitu dk per dt nya itu Sama dengan 0. Kenapa? Karena ya ketika berhenti berkurang kan Berarti hasilnya akan sama dengan 0. Tadi kita udah punya bentuk Ini ya. Dk per dt nih. Gitu. Kita udah punya hasilnya Seperti tadi. Tinggal kita substitusi aja nih. Nah. Tadi. Dari bentuk ini aja ya. Kita tinggal substitusi. Berarti. 2 dikali 1 min 50 per x kuadrat Kali dx dt sama dengan 0. Nah. Tadi kan dx dt nya udah dikasih tau Di soal yaitu 2 ya. Berarti sebenarnya kita tinggal ambil aja Persamaan yang ini juga boleh. Tapi sebelum disubstitusi. Nah. Tapi gak ada masalah dengan yang disini. Kita mau hasilnya sama dengan 0. Berarti nilai yang ini yang harus 0. Udah deh. Kita tinggal bikin 1 min 50 per x kuadrat sama dengan 0. Yang berarti x kuadratnya sama dengan 50. Yang berarti x nya sama dengan Plus minus 5 kar 2. Tapi karena disini x nya mengertikan Panjang sisi. Berarti kita ambil X yang positif. Udah deh. Kita dapet x nya sama dengan 5 akar 2. Sekarang kita tinggal cari Y nya berapa. Tadi kita punya hubungan Y itu sama dengan 50 per x. Berarti tinggal dibagi aja 50 sama 5 akar 2. Dapetnya adalah 5 akar 2 juga. Ya udah deh. Berarti panjang sisi-sisinya adalah Untuk Ini kebetulan X nya sama dengan 5 akar 2. Dan Y nya sama dengan 5 akar 2. Tidak lain. Bentuk persegi panjang yang dimaksud adalah Persegi. Gitu. Oke. Itu aja untuk yang nomor 1. Sekarang kita bagian yang B nya ya. Disini dia nanya turunannya. Berapa sih DY per DX nya? Nah kita lihat Kita punya persamaan Seperti ini Yang mana ini merupakan Bentuk implisit Apa sih Kak David? Ini persamaan implisit Kalau persamaan implisit itu Kita tidak bisa menyatakan Y sebagai fungsi terhadap X Ataupun sebaliknya gitu ya X sebagai fungsi terhadap Y Nah karena bentuknya seperti ini Kita gak bisa menarik bentuk Y sama dengan FX Atau X sama dengan G Jadi untuk mengerjakannya Kita berpatokan pada Yang ditanya Karena DY per DX Berarti Setiap yang ada variable Y nya Kita tambahkan Hasil kalinya terhadap DY DX D per DX Oke kita coba turunin Kedua ruas ya Untuk yang sebelah kiri Ingat kalau bentuknya adalah Trigonometri Dan memiliki pangkat Kita turunkan dulu Dari bentuk pangkatnya Berarti nanti hasilnya adalah 3 Sin kuadrat X kuadrat Tambah Y kuadrat Oke Nah Kemudian kita turunkan Bentuk fungsi trigononya Turunan sini itu kan Cos ya Berarti Cos X kuadrat Tambah Y kuadrat Dikali Baru ini turunan Bagian dalamnya Ya Turunan yang di Ini saya kotakin Turunan X kuadrat adalah 2X Dan yang ini 2Y Karena dia gak punya X Tambahin DY per DX Ya untuk yang sebelah kiri Harusnya aman ya Gak terlalu susah Sekarang kita fokus sama yang Bentuk pecahan Nah kita ingat nih Kalau bentuknya pecahan Kan kalau cara SMA ya Ini kita sebutnya U per V Dimana turunan dari U per V ini Ini saya tulis disini ya U per V aksen sama dengan U aksen kali V Dikurang U kali V aksen Dibagi V kuadrat Gitu Oke Nah yaudah Kita tinggal turunin Turunan yang di atasnya ini Berarti kan 7 Ditambah Turunan sin Y kuadrat Berarti jadi Cos Y kuadrat Ya Dikaliin Ini ngaliinnya sama Cos Y kuadrat ya Bukan sama Y kuadratnya Yaitu turunan bagian dalamnya Yaitu DY 2Y DY DX Ini untuk yang U aksen Kita kalikan sama V nya nih X min 1 Jangan lupa dikurang ya Dikurang Ini kita masih nyambung ya Maksudnya Karena tempatnya gak muat aja U nya kita tulis ulang 7X ditambah Sin Y kuadrat Dikali turunan bawahnya itu adalah 1 ya Turunan bawah biasa Nah ini saya kotakin sengaja khusus Dibagi sama X min 1 Kuadrat sama dengan 0 Ini yang kita operin Hanya bagian yang kotak ini ya Nah untuk mempermudah Karena ini bisa disederhanain Jadi kita kalikan semuanya Dengan X min 1 kuadrat Berarti yang di sebelah kiri Akan menjadi 3 sin kuadrat X kuadrat tambah Y kuadrat Dikali kosnya juga Jangan lupa Sobat Aka X kuadrat tambah Y kuadrat Nah ini kan karena kita ngaliin Jadi langsung aja X min 1 kuadratnya ya Jangan lupa ini mengalih keseluruhan Bukan yang sudut Di dalam kosnya Nah kita kali sama 2X tambah 2Y DY DX Ya ini biar gak memiliki bentuk pecahan Tambah Ini berarti jadinya 7 tambah Ini bentuknya kita majin ke depan ya 2Y Dikali Kos Y kuadrat DY DX ya Dikali X min 1 Dikurangin Nah ini mengurangi Bentuk ini Berarti langsung aja Kita lepas 7X Min Sin Y kuadrat Sama dengan 0 Untuk yang ruas kanan Jangan lupa Karena turunan dari 5 Hasilnya sama dengan 0 ya Gitu Oke Nah berarti Tinggal langkah terakhirnya itu Adalah mengelompokkan Yang ada bentuk DY per DX Nih Berarti yang gak ada ini Nanti kita langsung pindah ruas aja Bisa Kayak kedua bentuk ini Kita bisa langsung pindah ruas ya Sobat AK Oke Betul ya Nah Kayak gitu kira-kira Jadi Kalau kita pindah ruas Nanti jadinya kayak gini Kita coba kelompokin dulu ya DY DX nya Nanti Ini mereka kan Satu paket nih Yang di sebelah kanan Nanti langsung dikaliin Sama 2Y Berarti ya Sedangkan untuk yang sebelah sini Kita langsung kalikan dengan X min 1 aja Satu paket Oke Jadi saya disini mau coba langsung Kolompokin DY per DX Dikali Berarti kalau ini dikali kan 2Y sama 3 Berarti jadinya 6Y Betul Betul ya 6Y dikali Sin kuadrat X kuadrat tambah Y kuadrat Dikali Cos X kuadrat tambah Y kuadrat Dikaliin X min 1 kuadrat Oke Tambah yang sebelah sini Berarti jadinya Ini kita kaliin ya 2Y X min 1 Cos Y kuadrat Nah Untuk yang bagian yang memiliki DY DX Itu sudah clear ya Ini sama dengan Nah kita kelompokin Sengaja saya kasih ruas seperti ini Berarti yang Tidak memiliki apa-apa Kita pindahin dulu 7X tambah Sin Y kuadrat Nah sisanya Oke Mungkin biar nanti lebih hemat ya Kita coba terlis disini dulu 7X Ditambah Sin Y kuadrat Nah Kemudian yang sisa-sisanya ini Kita pindah ruas Jadi yang tadi kan ini Kita tetap perlu kaliin Dengan mereka ya Terus yang ini juga 7 Kita juga perlu kaliin Jadi Sembari kita kaliin Kita pindah ruaskan Sorry Nah jadinya Minus yang pertama ini 7 dikali X min 1 Untuk yang sebelah sini ya Saya kasih minus karena pindah ruas Nah yang sini juga sama Minus 2X Atau boleh langsung aja ya Min 6X boleh Min 6X dikali Langsung kali aja Min 6X dikali sin kuadrat X kuadrat tambah Y kuadrat Dikali Cos X kuadrat tambah Y kuadrat Kali X min 1 kuadrat Tutup kurung ya Jangan lupa Sudah nanti Sebagai langkah terakhir Kalau teman-teman lihat Yang di sebelah sini kan Bisa kecoret sebenarnya Ada 7X sama 7X Jadi nanti Kalau ini dikeluarkan Min 7X tambah 7 Nanti bisa langsung coret Yang di sini Nanti untuk dapetin bentuk sederhana Dari DY per DX Itu akan sama dengan Sin Y kuadrat Plus 7 Ditambah Eh dikurang Ini ya Pokoknya tinggal tulis ulang aja Hati-hati ya Jangan sampai salah Dibagi Dengan yang warna Merah ini Kalau bentuk ini Kayaknya gak bisa disederhanain ya Jadi gak usah diapapain Tinggal tulis ulang aja Gitu sih paling ya Untuk yang Ringkasannya Gak usah terlalu ringkas banget Gak apa-apa Tapi harus sampai ke bentuk akhir ya Gitu 2Y kali X min 1 Dikali Cos Y kuadrat Ya gitu aja Paling untuk nomor 1A dan 1B Yang barusan kita coba kerjain Nah sekarang Kita coba lihat nomor 2 nya Kita mau cari tahu ya Kelima pertanyaan ini Nah ini semuanya Berujung pada Sketsa grafik Jadi kalau kita Sketsakan grafik Kita perlu tahu Kapan sih fungsinya itu Naik sama turun Kemudian karena dia ada Naik sama turun Pasti dia memiliki Lokal Lokal maksimum Dan lokal minimum Alias puncak Dan lembahnya Nah kemudian Setelah kita tahu Naik sama turun Dan tahu puncak Atas dan bawahnya Kita juga perlu tahu dong Kapan sih Dia akan terbukanya ke bawah Dan terbukanya ke atas Melalui titik cekung Kecekungan ya Maksudnya ya Nah baru titik yang dimaksud itu Adalah titik belok Serta yang terakhir adalah Finalisasi untuk Sketsa dari grafik Yang kita punya Oke Yang pertama dulu yuk Ini meskipun kita Ngebahas soal Tapi kita juga perlu belajar Untuk yang pertama ini Adalah kemonotonan Monoton ya Ada dua Bisa dia naik Atau juga turun Nah apa sih syaratnya Kalau naik itu Di sini kita mencari Intervalnya ya Jadi interval kapan dia naik itu Ketika turunan pertamanya Positif Dan yang ketika Turunnya itu Dapat dari Turunan pertamanya Negatif Jadi sebenarnya Dengan teman-teman Menurunkan sekali Sudah pasti langsung dapat Kapan dia naik Dan kapan dia turun Yuk kita langsung aja Cari yang nomor A Yang A berarti langsung aja Kita cari F aksennya Sama dengan 0 Berarti kalau ini kita turunkan Dapatnya adalah 4X pangkat 3 Min 12X kuadrat Sama dengan 0 Kenapa dibikin sama dengan 0 Supaya kita cari Pembuat 0 nya aja Oke kita faktorin ya Berarti 4X kuadrat kita bisa faktorkan Kemudian sisanya adalah X min 3 sama dengan 0 Berarti teman-teman dapat X sama dengan 0 Dan X sama dengan 3 nih Di sini Maka kalau kita bikin garis bilangan Pembuat 0 nya kan ada 0 sama 3 Ya ingat ya sobat Aka Kalau teman-teman ngetes Kita sebenarnya coba aja titik yang ada di interval ini Di sini kita bisa coba 4 Di sini kita bisa coba 1 Di sini kita bisa coba min 1 Dan teman-teman masukin itu ke F aksen X nya ini Ya Berarti Kalau kita masukin 4 nih Kalau masukin ke sini kan sebenarnya pasti positif ya Sobat Aka Berarti sebenarnya kita cuma memperhatikan X min 3 di sini Artinya kalau dia Lebih dari 3 Pasti nilainya positif Sedangkan kurang dari 3 Dia negatif Gitu ya Coba aja kalau masukin 1 ke sini 1 kurang 3 kan berarti minus 2 Kalau masukin ke 4 X kuadrat Sudah pasti positif Jadi gak usah kita perhatikan Ini abaikan aja bisa Ya Jadi dia turun Turun Baru naik nih di sini Maka untuk menjawabnya Untuk interval naik Nah ini hati-hati ya Meskipun ada ini Berarti kita tulisnya adalah X kurang dari minus 1 Gabung Dengan Eh sorry X kurang dari 0 Dan 0 Sampai 3 Gitu ya Seperti itu Oke Sedangkan untuk Oh maaf Ini turun ya Langsung kita ganti aja Ini turun Sedangkan untuk naik Teman-teman bisa lihat Ini X lebih dari 3 Gitu Clear nih Yang sebelah sini Nah berikutnya adalah Interval Maksimum dan minimum lokal Jika ada Jadi gak perlu dipaksa ya Nah Kalau di buku Pursel Dibilang Kalau dia maksimum Atau minimum lokal itu Terjadi pergantian tanda Sebetulnya Nah Tapi sebelum itu Kita bisa mencari Yang namanya itu Dik ekstrim ya Kandidatnya Yang terjadi Tiga jenis ya Yaitu Stasioner Ujung interval Jelas disini Gak ada ujung interval Karena gak terbatas ya Makanya Namanya itu Istilahnya Maksimum dan minimum lokal Karena dia Menjadi maksimum Atau minimum itu Terbatas pada interval tertentu Nah Dan yang terakhir adalah Titik singular Singular ini adalah Titik dimana Turunan pertamanya itu Tidak terdefinisinya Alias undefined Kebetulan disini Fungsinya adalah Polinomial Maka turunannya Akan selalu terdefinisi Jadi yang menjadi Kandidat kita adalah Dari titik Stasioner ini Nah Ciri-cirinya Kalau dia menjadi Maksimum lokal Maksimum lokal berarti Terbentuk lembah Seperti ini ya Sedangkan Kalau minimum lokal Terbentuk lembah Seperti ini Artinya Kalau maksimum lokal itu Dia naik dulu Baru turun Sedangkan Kalau minimum lokal Dia turun dulu Baru naik Nah teman-teman bisa lihat disini Yang menjadi kandidat Titik ekstrim kita Disini adalah Titik stasioner Yaitu X sama dengan 0 Sama X sama dengan 3 Nah kita lihat perilakunya Kalau di X sama dengan 0 Dia itu seperti apa Dia ternyata turun dulu Kemudian turun Nggak ganti tanda Berarti Nggak bisa nih Antara maksimum lokal Dan Minimum lokal Tapi kalau di 3 Kita lihat Dia turun dulu Baru naik Ini berarti Fungsi yang kita punya ini Dia Memiliki Minimum lokal Jadi Nilai maksimum Dan minimum lokal Kalau disebut nilai Berarti gampangnya Teman-teman cari Nilai Y Bukan X nya disini Jadi kita bisa bilang Karena dari kriterian ini adalah Turun kemudian naik Akan Mencapai Minimum lokal Pada saat X sama dengan 3 Teman-teman bisa Sobat aka bisa tulis seperti ini Dengan Nilai Minimum lokal Gitu ya Sama dengan Nah 3 nya ini tinggal kita Substitusi ke F Itu berarti F3 ya F3 nya sama dengan 3 pangkat 4 Dikurangin 4 kali 3 pangkat 3 Ditambah 10 Berarti dapat Nilainya ini adalah 81 Dikurang Ini 27 kali 4 ya 108 Tambah 10 Ini minus 27 Tambah 10 Sama dengan Minus 17 Ya berarti Minimum lokalnya adalah Minus 17 Kita sudah menjawab Bagian yang B nya Nah sekarang kita mau cari Yang C nya Ini kaitannya sama Cekung atas dan Cekung bawah Oke set list disini ya Kita santai-santai aja ya Kalau kecekungan Sebelumnya kan kita Sudah belajar kemonotonan Kalau kemonotonan Pakai turunan pertama Yang tadi disini ya Sekarang kecekungan Dia menggunakan Turunan kedua Ya Kalau dia positif Berarti dia Cekung atas Cekung atas Berarti ya Gini ya Gitu Kalau Turunan keduanya Maksudnya ya Bukan turunan ketiga ini guys Kalau turunan keduanya Negatif Berarti cekung bawah Nah Apa sih sebenarnya Ini Ya berarti kita tinggal Lihat aja Turunan keduanya Tadi kan kita udah Dapat turunan pertama nih Turunan pertama kita Sampai disini Jadi jangan diutak-atik Ya Kita lanjutin aja Turunin Maka kita dapat Turunan keduanya Adalah Turunan dari 4X pangkat 3 Itu kan 12X kuadrat Kemudian Dapetin Ini ya Turunin Jadinya 24 Nah Sebenarnya Sebenarnya kalau kita Bikin dia sama dengan 0 Nanti kita sebenarnya Bisa langsung Dapetin titik belok Jadi disini kita Cari dulu aja 12X Dikali X-2 Berarti teman-teman Akan dapat disini X sama dengan 0 Dan X sama dengan 2 Lagi nih Kita bikin interval Untuk Kecekungan Nah ini bentuknya Persamaan kuadrat Kalau anak-anak yang Saya pernah ajarin dulu Di BTA Pasti udah tau Ini langsung kita bisa Dapet Plus min plus Karena kalau bentuknya Kuadrat dengan Koeficien kuadrat positif Nanti pasti Daerah yang dibentuknya Adalah plus min plus Tapi kalau mau coba Titik juga silahkan Berarti Pada interval ini Dia akan cekung ke atas Sedangkan disini Cekung ke bawah Dan ini juga Cekung ke atas Nah berarti Perubahan Dari cekung atas Ke cekung bawah Disebut sebagai Titik belok Maka ini sebut Sebagai titik belok Dan ini juga Sebagai titik belok Karena perubahan Dari cekung bawah Ke cekung atas Gitu ya Nah kalau disini Dia bilangnya titik belok Berarti kalau namanya titik Pasti ada X dan Y nya Berarti Teman-teman cari dulu Untuk yang pertama F0 Berarti tinggal kita Masukin aja nih 0 pangkat 4 Dikurang 4 kali 0 pangkat 3 Ditambah 10 Berarti dapat 10 Titik belok yang pertama adalah 0,10 Oke berikutnya kita cari Titik belok yang kedua adalah F2 2 pangkat 4 Min 4 kali 2 pangkat 3 Tambah 10 Nah nanti akan dapat Ini kan 16 ya Dikurang Ini berarti 8 kali 4 ya 32 Tambah 10 Min 16 Ini min 6 Nanti akan dapat 2, minus 6 Gitu ya Nah yaudah Berarti Kita udah lengkap nih Ini juga sekalian menjawab Oh tadi nomor C Kita belum tulis ya Jadi untuk yang nomor C dulu Sebetulnya Untuk samarisasinya Untuk yang C Berarti F Cekung atas Itu ketika X kurang dari 0 Gabung X lebih dari 2 Sedangkan kalau F Cekung bawah Berarti terjadi ketika Di antara 0 dan 2 ya Gitu Barulah yang tadi ini adalah yang D ya Ingat definisinya Kebetulan kita sudah tulis Kalau titik belok itu Dapatnya dari Turunan kedua Sama dengan 0 Ya paling itu aja Berarti yang terakhir Kita tinggal Men-sketchakan Grafik fungsinya Nah ini adalah bagian yang paling menarik Oke Kalau saya pribadi Cara ngerjainnya itu cukup simple aja Ya ini Kita bikin aja Biasa Kita ambil titik-titik yang tadi Krusial Ada apa aja Ada 0 Ada 3 Ada 0 Ada 2 Berarti cuma ada di X sama dengan 0 X sama dengan 2 Dan X sama dengan 3 Mungkin kita kasih lagi jarak ya Karena cuma dikit angkanya Ups Ini misalnya 2 ya Kalau nanti kurang proporsional Mohon maaf ya Gak apa-apa Sebenarnya kita bisa nge-sketch Jadi semuanya ter-cover Oke yang pertama Kita mau tau kan dia turun nih Ini turun baru naik Jadi ketika di 3 3 nya itu adalah 3, Berapa guys 3, Min 17 ya Berarti di bawah Anggap aja di sini Berarti Nanti dia akan Miliki minimum lokal di sini Ya Nah kemudian Ini titik belok nih 2 nya 2, Min 6 Ya agak gak proporsional ya Karena 2 nya segini Tapi Min 6 nya segini Cuma yaudah gak apa-apa 0 nya itu adalah 0, 10 Nah Di sini Oke kita akan coba bikin Tadi kan dia turun Dari 0 Sebelum 0 itu Dia udah turun ya Sobat AK Jadi dari sini dia turun dulu Sorry Dia turun Masih cekung atas Di sini dia cekung bawah Kayak gitu ya Jadi ya bikinlah Secekung mungkin Nah baru di sini belok Dia cekung atas Nah kayak gitu kira-kira Kita cek terpenuhnya atau enggak nih Naik turunnya sesuai ya Tadi udah sama-sama turun Baru naik Ketika di 3 Gitu Nah kemudian belokannya Dia masih ke atas ya ini Cekung atas bener Sini cekung bawah Juga bener Ini cekung atas Yaudah Berarti kita udah selesai Untuk yang nomor Jadi kita kira gitu aja Untuk UTS 2022 Oke Sobat AK Terima kasih banyak Telah menyaksikan video ini Dari awal sampai akhir Jangan lupa Like, comment, subscribe Serta share video ini Supaya semakin banyak Yang bisa belajar Badan kita Sekian dari video kali ini Sampai jumpa di video Selanjutnya Da-da-da-da Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax